Baik Bapak Ibu yang terkasih, Shalom Ada damai? Lambaikan tangan Anda Ada sukacita? Syukur kepada Allah Berkah dalam Bapak Ibu yang terkasih Pada hari ini kita bersama-sama Ingin menjadi anak-anak Tuhan, amin Dan saya yakin seperti tadi David mengatakan Hari ini adalah hari yang terberkati Percaya? Barang siapa percaya sebelum melihat Tuhan akan tunjukkan kuasanya pada kita Amin? Selesai kalau begitu saya Enak kotbah Siti, duit akeh Bapak Ibu memang suasana agak panas Tidak apa-apa Jadi supaya pulang dari sini makin bertobat Sebelum masuk neraka saja panasnya seperti ini Jadi apalagi masuk neraka Dan kita berbicara tentang bagaimana menjadi sahabat dan sesama Waktu saya merenungkan tentang sahabat dan sesama Saya teringat bahwa Tuhan di dalam kitab kejadian Menciptakan manusia dan Adam Sejak awal mencari penolong yang sepadan Kalau boleh dikatakan Mencari penolong yang sesama Apa artinya sesama? Sama Sejajar Bukan sama Laki-laki dan perempuan sama Gak mungkin Laki dan perempuan pasti berbeda Nah apa artinya sejajar? Sejajar itu berarti tidak ada Istri diperbudak oleh suami Tidak ada Jadi kalau istri repot suami duduk-duduk Ini patut untuk diracun Ini memperbudak Capek duduk Mah, kopi mah, kopi mah, kopi Mah, makanan mah, makanan Mah, buatkan nasi goreng, nasi goreng Pak, jendengan ki kawin Bojomu iki udu pembantumu Ingatkan itu bu Kadang-kadang suami kita hilang ingatan Kok suami kita? Suami anda gitu ya Kok suami kita? Saya itu sudah biasa di negara Batak gitu Itu kita punya, kita punya gitu ya Saya kalau bawa kopi Itu bawa kita langsung Eh ini kopi kita pastor Lalu dia minum Kurang ajar kata saya tuh Saya ngomong Eh ini istri kita Kata saya itu Bukan ini istri saya gitu ya Bapak, Ibu Sejak awal manusia itu butuh sesama Butuh Tidak bisa manusia sendirian Datang ke dunia aja Kita butuh mbok kita Benar atau tidak? Benar Saya teringat Beberapa minggu yang lalu kan saya pulang dari Surabaya Kota terakhir yang saya kunjungin adalah kota yang indah Malang Panasnya podo aja mbak kini Di Malang itu saya salah makan Bukannya lewat mulut tapi lewat hidung Saya makan tahu dengan Saya ngirang-ngirang apa? Petis Petis Saya ngirang-ngirang apa? Kulitku gitu ngomong dong Petis Rupanya makanan itu belum damai dengan perut saya Saya langsung sakit perut Bapak, Ibu Untungnya pada saat saya memberi seminar Baik-baik Malamnya saya 10 kali bolak-balik Menuju ruang pengakuan dosa Lalu paginya diantar oleh panitia ke Surabaya Karena saya harus pulang ke Bandung Bapak, Ibu Cerita ini sebetulnya bukan sharing penderitaan Bukan Saya hanya memperlihatkan bahwa orang itu butuh sesama Sampai ke ruang tunggu Syukur kepada Allah Pesawat didelay 2 jam Dan pada saat saya menunggu Tiba-tiba saya kena demam Satu jam Saya begini terus Bergetar Dan saya cuma bawa jaket lengan pendek Kata saya itu saya berpikir Aduh, yang dua bucu Oh, saya ngancani Ini yang dua bucu Panitia dari Surabaya dan Malang Sudah selesai Mereka pergi begitu saja Tidak menemani penderitaanku Jadi saya itu benar-benar kena demam Lalu saya telepon adik saya yang perawat Adik saya langsung ngomong Mas, mas kena dehidrasi Coba beli air minum Dengan pokari Baik Saya lihat di Surabaya Anda tahu Alphamartnya itu di pojok Saya di pojoknya Saudaraku yang terkasih Yang dua bucu Meng tinggal ngomong Boe, tuh kok Kau mau daraku Saya sendirian dan melihat Dari kejauhan ada sosok suster Mendekat padaku Tapi aku tidak kenal Dan saya berkata Alah bukan muhrimku Kata saya itu Akhirnya sambil Saya bergetar Demam Saya ke Alphamart Sampai yang jualan di Alphamart Pak, kenapa Tadi malam habis dugem ya Dugem-dugem Bahmu Kata saya itu Kena demam Dugem Geter-geter begini Lalu saya minum Setelah masuk Dua Air minum Dan pokaris wet Suatu Satu Akhirnya demamnya redah Saya turun sampai Bandung Dibawa oleh umat ke rumah sakit Panasnya 39,9 derajat Dan memang Akhirnya Saya berkata Tuhan Betapa beratnya Hidup sendirian Dengan demikian Saya akan nyatakan padamu Aku tetap sendirian Bapak ibu Setiap kehidupan itu adalah pilihan Saya ngarep Dati romoki Kasapa Yo aku iki Yo risikone Yo koyongono Jadi memang Di dalam setiap pilihan Tidak semuanya Dapet hal yang baiknya Enggak 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 Ada sesuatu Yang memang Harus kita tanggung Yang tidak Saya impikan Sebelumnya Maka pada saat Kita berbicara Tentang sahabat Dan sesama Kita butuh sesama Betul Pastur paroki pun Jangan pikir Sendirian itu baik Tidak baik Adanya Buktinya Pastur widodo ini Tidak Tidak Tadi sebelum Perendungan Beliau sudah Mengatakan Ojo ngenye aku Enggak Lalu Beliau pergi Saya berkata Setite Bapak ibu Tadi saya Melihat Betapa Pastur widodo ini Dicintai Karena sendirian Karena sendirian Maka Dicintai oleh Umatnya Dan umat Yang mencintainya Saudara Saudara Ibu Ibu Tolong Beri garis merah Itu Ibu Ibu Dan Karena Pastur widodo ini Sakit Kreatinnya Tinggi Darahnya Tinggi Gulanya Tinggi Ibu Ibu Langsung Jangan Makan Ini Jangan Makan Ini Jangan Makan Ini Jangan Makan Jadi Rambut widodo Lalu Dia berkata Bojone Sopo Aku Saya Menderita Saya Datang Saya Adalah Manusia Yang Terberkati Dan Penuh Sukacita Saudara Saudara Semua Makanan Sesantap Beliau Meneng Meneng Lalu Saya Makan Makan Wesra Kawin Makan Dijatah Bodoh Kata Saya Itu Bian Gak Cile Arab Tuku Duren Radu Duit Saya Duren Penyakit Nah Dan Akhirnya Romo Widodo Berkata Apa Yowes Rapopo Aku Koyong Ini Ini Bapak Ibu Memang Butuh Sesama Yang Mengingatkan Maka Di dalam Kitab Suci Sahabat Dan Sesama Digambarkan Oleh Yesus Di dalam Injil Yohanes Dengan Baik Saya Tidak Akan Membacakan Semuanya Dikatakan Apa Kamu Adalah Sahabatku Yesus Mengatakan Kepada Kita Kamu Adalah Sahabatku Bukan Kamu Ini Pembantuku Bukan Kamu Ini Muridku Bukan Sahabatku Bahkan Dikatakan Kesana Apa Bukan Kamu Yang Memilih Aku Tetapi Aku Yang Memilih Kamu Untuk Menjadi Sahabat Jadi Jangan Macem-macem Bu Menjadi Seorang Pengikut Kristus Adalah Panggilan Untuk Apa Untuk Keselamatan Tolong Ya Garis Bawahi Mengikuti Yesus Bukan Untuk Menderita Maka Maka Saya Itu Suka Jengkel Kalau Ngeliat Prodiakon Bawa Hosti Oh Alah Pak Tenang Aja Pak Gawa Yesus Kok Mengkerat Bawa Yesus Itu Ada Sukacita Tubuh Kristus Sudah Komun Belum Gak Salah Kalau orang Si Bapak Ini Males Harus Ada Sukacita Mewartakan Pun Sama Mewartakan Injil Saya Suka Sedih Kalau Pastur Pastur Ada Teman Saya Dulu Bapak Ibu Jangan Macem Kami Kuliah Kotbah Lama Sekali Tapi Kalau Jadinya Seperti Tadi Yang Salah Bukan Dosennya Muridnya Kurang Baik Kami Itu Belajar Kotbah Saya Punya Teman Itu Asli Kotbah Itu Dia Kedepan Saudara Saudara Hari Ini Natal Natal Merayakan Tuhan Tuhan Yesus Lahir Lahirnya Jauh Di Bethlehem Saudara Saudara Susah Mau kesananya Amin Udah Sampai Pasturnya Itu Jengkel sekali Lalu Pasturnya Berkata Kamu kot Baik Harus ada Energi Harus ada Roh Coba Saya kasih Uang Satu Juta Coba Beritahu Teman Teman Kamu Terakhir Teman Baik Pastur Dia Maju Kedepan Teman Teman Saya Dapat Hadiah Satu Juta Saya Traktir Kalian Hore Kebetulan Waktu kami Kuliah Kuliah Kami selalu Naik Sepeda Di Malang Juga Sama Pas Saya Kuliah Pas Dosen Tidak Adir Lalu Dia orang Bandung Saya Juga Orang Bandung Lalu Dia ngajak Saya Kok Ke rumah Kuyuk Lalu Saya Jawab Hayuk Saya Juga Ingin Tahu Rumahnya Dia Lalu Kita Numpak Pit Dwa 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 Dia Itu Numpak Pit Di belakang Angkot Angkotnya Berhenti Dia Juga Ikut Berhenti Disalip Nanti Juga Nyampe Alah Kata Saya Itu Saya Jaworannya Diturunkan Lalu Temanku Berkata Pak Ini Temanku Lalu Jawab Bapaknya Pak Saya Baru Tahu Dari Mana Penyebabnya Betul Atau Tidak Jadi Jangan Pernah Lupa Bahwa Sesama Saling Mempengaruhi Betul Atau Tidak Betul Saling Mempengaruhi Oleh Karena Itu Lihat Saja Saya Sangat Percaya Suami Istri Makin Lama Menikah Wajahnya Makin Sama Betul Coba Saling Melihat Satu Dengan Yang Lain Pastur Widodo Jangan Melihat Sebelahnya Lihat Saya Pastur Widodo Kok Beda Bu Bagi Pastur Widodo Berkat Ibu Musibah Bu Saling 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 Mempengaruhi Saya Ingat Waktu Di Surabaya Ada Seorang Ibu Lalu Berkata Romo Saya Itu Bahagia Romo Bahagia Hidup Perkawinan Saya Emang Kenapa Bu Ini Suami Saya Itu Romo Ah Tidak Banyak Neko Neko Romo Tenang Orangnya Tidak Pernah Protes Tidak Pernah Macem Macem Romo Lurus Ngelihatnya Romo Lalu Saya Tanya Si Om 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 Itu Tidak Pernah Neko Neko Tidak Pernah Protes Apa Om Itu Berkata Daripada Ribut Si Om Itu Sebetulnya Saya Mau Ngomong Lihat Jadi Hati-hati Ada Suami Istri Yang Tiba-tiba Istrinya Stroke Gak Bisa Apa-apa Suaminya Senang Sekali Yes Kenapa Pak Sekarang Saya Punya Waktu Untuk Berbicara Jadi Perhatikan Bapak Ibu Saya Mau Mengingatkan Sesama Itu Saling Mempengaruhi Jadi Jangan Pernah Menyalahkan Begitu Saja Pasangan Kita Kenapa Pasangan Kita Jadi Seperti Itu Ya Jadi Karena Saya Betul Atau Tidak Betul Kenapa Kenapa Istri Dandan Kenceng Kenceng Terus Karena Suami Tidak Pernah Memuji Ingat Kalau Ondangan Itu Perempuan Semua Ditempelkan Dan Baga Mau Mau Nyobain Rom Widodo Tolong Tolong Besok Kasih Mata air Bulu Mata Palsu Malah Dijadikan Kumis Sama Dia Disini Setelah Perempuan Dandan Begitu Lalu Muncul Ke Suaminya Bagaimana Reaksi Suami Oh Mengkoyongono Mana Ada Sebuah Pengakuan Sebuah Pengakuan Jadi Akhirnya Apa Rupanya Dalam Hidup Sesama Orang Itu Butuh Saling Meneguhkan Maka Dikatakan Di dalam Ayat Terakhir Kasihlah Seorang Akan Yang Lain Ini Pun Muncul Di dalam Injil Lukas Tentang Orang Samaria Yang Baik Hati Anda Pernah Tahu Kisahnya Pernah Pernah Baca Pernah Betul Ngapusi Pulang Bisulen Oke Deal Tuhan Dengarkanlah Di ayat Terakhir Lihat Di sana Siapakah Di antara Ketiga Orang Ini Menurut Pendapatmu Adalah Sesama Manusia Dari Orang Yang Jatuh Ketangan Penyamun Itu Jawab Orang Itu Orang Yang Telah Menunjukkan Belas Kasian Belas Kasian Jadi Kalau kita Kembali Kepada Tema Menjadi Sahabat Bagi Sesama Unsur Yang Harus Ada Adalah Apa Ini Pinter Yang Yang Sini Kok Bodoh Belum Menjawab Inilah Kalau Goodie Bag Terlalu Banyak Makanan Disini Mendengarkan Tapi Tidak Apa-apa Bapak Ibu Jadi Mendengarkannya Jangan terlalu Serius Kebetulan Disitu Macem-macem Ada Kebetulan Ada Super Panitia Menyediakan Air Panas Ini Mau Rekoleksi Yopo Camping Jadi Kalau Kita Kembali Ke Permenungan Kita Lihat Bahwa Dalam Hidup Bersahabat Dan Sesama Harus Ada Yang Namanya Belas Kasih Belas Kasih Ini Pangkal Dari Hidup Kebersamaan Maka Lihat Disana Bahwa Di Dalam Hidup Berbelas Kasih Seringkali Orang Sulit Untuk Berbelas Kasih Walaupun Kita Tahu Ini Ajaran Yesus Kok Belas Kasih Itu Tapi Mengapa Saya Sulit Mengasihi Apalagi Mengasihi Orang Yang Tiap Hari Ketemu Lebih Lebih Lagi Mengasihi Orang Yang Tiap Hari Satu Ranjang Sulit 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 Dengan Romo Widodo Ya Biar Sembuh Bapak Ibu Saya Dengan Romo Widodo Itu ada Hubungan Saudara Saya Tidak Tahu Dari Mana Saudaranya Sama Sama Kami Dari Mungkidan Cuma Dari Mungkidan Mungkidan Itu Desa Di Muntilan Desa Desa Tapi Saya Lahir Di Bandung Beliau Di Mungkidan Beda Kualitas Jadi Romo Widodo Ini Datang Kemari Memakai Baju Imam Kolar Supaya Diakui Akuki Romo Romo Widodo Dengan Saya Saya K.A.D. Kelasnya Beliau Waktu Kuliah Di Parah Yangan Filsafat Teologi Kami Jarang Ketemu Kalau Jarang Ketemu Kami Bisa Saling Mengerti Dan Bisa Saling Mentoleransi Kelemahan Tapi Pada Saat Hidup Bersama Sama Dengan Beliau Mungkin Kalau Saya Tinggal Di Pasuruan Ini Setahun Saja Saya Yakin Antara Beliau Atau Saya Yang Meninggal Duluan Ramawidodo Langsung Saya 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 Jadi Bapak Ibu Santo Agustinus Bernah Berkata Yang Paling Berat Itu Bukan Puasa Bukan Yang Paling Berat Itu Harus Hidup Bersama Dengan Orang Yang Saya Cintai Kenapa Kok Berat Hidup Bersama Dengan Orang Yang Saya Cintai Ya Betul Berat Dulu Waktu Pacaran Kan Lagunya Kaulah Segalanya Bagiku Kaulah Pujaan Hati Ini Tak Mungkin Ku Dapat Melupakan Mu Itu Dulu Tapi Setelah Menikah Apakah Istri Segala Galanya Bagi Suami Masih Segala Galanya Ya Betul Masih Segala Galanya Yang Membuat Penderitaan Maka Beberapa Istri Kalau Sudah Di Rumah Dengar Kendaraan Suaminya Datang Apa Yang Terjadi Langsung Gelisah Langsung Berat Si Borokokok Datang Lagi Jadi Kalau Yesus Mengajarkan Belas Kasih Lakukan Bukan Hal Yang Mudah Maka Seringkali Orang Tidak Mudah Untuk Mencintai Mengapa Evangelii Gaudium Sebuah Encyklik Hasil Karya Konsili Fatikan Kedua Mengatakan Bila Mana Kehidupan Batin Kita Terkurung Dalam Kepentingan Diri Dan Perhatian Pada Diri Sendiri Tidak Ada Lagi Ruang Untuk Orang Lain Atau Tempat Untuk Orang Miskin Jadi Kalau Batin Kita Cuma Memikirkan Diri Sendiri Saja Pasti Tidak Akan Mungkin Kita Punya Waktu Mikirin Orang Lain Bener Enggak Saya Hanya Mikirin Gimana Supaya Saya Seneng Gimana Supaya Saya Kelihatan Cantik Karena Ibu Ibu Ini Banyak Sekali Yang Tidak Terima Tidak Terima Bahwa Wajahnya Mulai Berkerut Ya Toh Saya Dengar Dari Ibu Ibu Surabaya Itu Ditarik Langsung Ke Neneh Dan Anda Tahu Kalau Sudah Dioperasi Itu Ditarik Sebulan Tidak Boleh Ketawa Eh Danra Karena Kalau Ketawa Gagal Kerutan Lagi Wah Kok Repot Repot Kata Saya Itu Lalu Ini Semua Kelopak Mata Itu Tidak Boleh Ditarik Dicabut Dan Betul Bapak Bapak Coba Lihat Nanti Suami Malam Suruh Narik Memang Makin Mudah Saya Pernah Lihat Bu Coba Ditarik Oh Cantik Ya Dikembalikan Lagi Alah Repot Betul Waktu Ditarik Malaikat Saudara Saudara Dilepaskan Malaikat Pencabut Nyawa Nenek Lampir Jadi Kalau Ibu Ibu Hanya Memikirkan Bagaimana Penampilannya Lihat Saja Kalau Ibu Ibu Itu Mau Ondangan Selalu Teriaknya Haduh Tidak Punya Baju Padahal Baju Akeh Tenan Terus Laki Suaminya Ini Bukan Baju Ini Sudah Ini Sudah Ini Sudah Kemarin Dipakai Dan Emangnya Kalau Memakai Baju Yang Sama Orang Akan Ngomong Bu Baju Itu Sudah Dipakai Yora Tau Yoh Coba Lihat Suster Suster Itu Sederhana Begitu Saja Karena Mereka Pengantin Yesus Kristus Seperti Apapun Penampilan Penampilan Mereka Mereka Tetap Dicintai Yesus Menderima Apa Adanya Jadi Perhatikan Disini Bahwa Kalau Orang Terlalu Sibuk Dengan Hal-hal Di luar Untuk Dirinya Sendiri Maka Dia tidak Pernah Bisa Melihat Apa Sebetulnya Yang Diributkan Dipusingkan Oleh Pasangan Saya Sama Kalau Suami Pun Kerja Terus Hanya Memikirkan Maka Dia tidak Pernah Dipikirkan Apa Sebetulnya Yang Dipikirkan Oleh Istri Saya Tidak Punya Waktu Maka Mengapa Orang Sulit Mencintai Kalau Orang Sulit Mencintai Orang Itu Mulai Menjauh Dari Tuhan Ada Tiga Hal Yang Saya Paparkan Tiga Hal Yang Membuat Orang Jauh Dari Tuhan Pertama Adalah Kemewahan Kemewahan Itu Bukan Berarti Pastor Kalau Gitu Kita Hidup Tidak Boleh Punya Apa Apa Ya Yoco Bukan Begitu Kemewahan Itu Nanti Saya Perlihatkan Identik Dengan Apa Kedua Kelemahan Manusiawi Dosa Kita Punya Kelemahan Masing-masing Ketiga Penderitaan Jadi Penderitaan Ini Kalau Begitu Berat Sekali Kita Tanggung Maka Kita Berkata Apakah Tuhan Itu Sungguh Mencintai Saya Karena Terlalu Berat Penderitaannya Maka Di dalam Kemewahan Apa Yang Dikatakan Saya Mengatakan Ini Tidak Tepat Keserakahan Karena Karena Dengan Kemewahan Orang Makin Lama Makin Merasa Kurang 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 Dweakeh Maka Ada Orang Yang Mewah Itu Berkata Menarik Sekali Dalam Bahasa Jawa Dalam Bahasa Jawa Itu Orang Akan Berkata Apa Iki Duetku Weku Kangguh Aku Yok Karepku Boleh Tidak Seperti Itu Duit Sopo Pahaya Duit Orang Itu Dia Kerja Keras Yoki Duetku Hasilku Kangguh Aku Yok Karepku Boleh Silahkan Boleh Boleh Karena Itu Anda Mendapatkan Dengan Halal Silahkan Tapi Hati-hati Karena Keserakahan Kemewahan Akhirnya Membuahkan Prinsip Seperti Ini Duit Bukan Segala Galanya Percaya Tapi Segala Galanya Tidak Akan Didapat Kalau Tidak Duit Betul Atau Tidak Berarti Apa Duit Itu Segala Galanya Benar Tidak Saya Ulangi Lagi Duit Itu Bukan Segala Galanya Betul Tapi Segala Galanya Tidak Akan Bisa Didapat Kalau Tidak Ada Duit Jadi Duit Itu Segala Galanya Betul Tersesat Anda Semuanya Pantesan Gembalanya Seperti Ini Banyaklah Berdoa Ya Nak Ini Lihat Ini Prinsip Yang Menjebak Ini Prinsip Yang Menjatuhkan Bahwa Kita Berpikir Kalau Tidak Ada Duit Kita Tidak Bisa Bahagia Pret Kenapa Karena Orang Sekarang Lihat Menjadi Kaya Berpikir Bahwa Saya Bisa Makin Bahagia Kalau Rekreasinya Jauh Pergi Ke Alaska Bapak Ibu Saya Itu Diundang Maaf Ya Bu Maaf 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 Sekali Saya Diundang Untuk Memberikan Seminar Di Amerika Dan Kanada Saya Tolak Saya Diminta Ke Pasuruan Saya Datengi Mereka Minta Terus Kenapa Saya Mengatakan Tidak 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 Pantat Saya Capek 18 Jam Lunggo Pesawat Penderitaan Kata Saya Enak Pasuruan Karena Saya Berpikir Akan Bertemu Dengan Kakak Kelasa Yang Kucintai Ini Jadi Sukacita Bahagia Itu Bukan Berarti Saya Punya Segala Galanya Tidak Makin Anda Punya Banyak Uang Jangan Berpikir Anda Makin Mudah Berderma Tidak Saya Tidak Mengatakan Pret Saya Tidak Jaminan Karena Makin Orang Banyak Uang Makin Sayang Dengan Uangnya Oleh Karena Itu Yesus Berkata Apa Ini Baru Pret Duit Tidak Dibawa Mati Tapi Tidak 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 Set Setiap Setiap Pagi Jadi Batak Batak Babi Itu Di Peliharanya Dibebaskan Begitu Saja Jadi Kalau di Pulau Nias Pun Pastur Sama Babinya Kemana Mana Jadi Dan di Pulau Nias Itu Teman saya Berkata Tidak ada WC Jadi Harus Maaf Maaf Buang air Cari Kebun Dan Kalau Buang air Harus Bawa Tongkat Karena Apa Pada Saat Buang air Babinya Langsung Jadi Rupanya Maaf Apa yang Kita Buang Dia Makan Dan Setelah Daging Babi Dimakan Oleh Orang Pasuruan Saudara Saudara Saya Tidak Akan Membahas Perbabian Karena Bagaimanapun Mau Dihina Seperti Apapun Babi Tetap Hau C Seng Cing Ping Saya Mau Mengatakan Apa Yang Dikatakan Oleh Yesus Disalahkan Bukan Uangnya Tetapi Orang Mencintai Uang Pada Saat Orang Mencintai Uang Bukan Lagi Orang Itu Punya Uang Tapi Uang Mempunyai Dia Dia Sudah Tidak Bisa Ngatur Uang 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 Yang Mengatur Dia Karena Makin Banyak Dia Makin Rakus Makin Ingin Punya Segala Galanya Tidak Puas Dengan Istri Satu Cari Yang Nomor Dua Menang Menang Kata Siapa Oh Prodiakon Memang Kelihatan Lebih bijaksana Prodiakon Daripada Pastor Parokinya Atau Mereka Ini Yang Membuat Menderita Pastor Parokinya Jadi Perhatikan Disini Dikatakan Dalam Surat Rasul Paulus Kepada Timotius Akar Segala Kejahatan Ialah Cinta Uang Orang Memburu Uang Beberapa Orang Telah Menyimpang Dari Iman Dan Menyiksa Dirinya Dengan Berbagai Duka Kemarin Saya Memberikan Permenungan Seorang Bapak Bersaksi Masih Muda Dia Mengatakan Pastor Saya Lahir Dari Keluarga Yang Pekerja Keras Lalu Dia Punya Prinsip Setelah Nikah Saya Tidak Mau Istri Anak Saya Menderita Saya Kerja Keras Pastor Apapun Saya Lakukan Bisnis Saya Harus Berhasil Dan Apa Yang Terjadi Seperti Lagu Plus Kerja Keras Kerja Keras Bagai Kuda Untuk Mencari Uang Ku Rasa Berat Ku Rasa Berat Dalam Hatiku Itu Jadi dia Betul-betul Kerja Keras Akhirnya Apa Yang Terjadi Menjadi Orang Yang Emosional Kenapa Menjadi Orang Emosional Karena Uang Itu Yang Kita Dapatkan Belum Tentu Naik Terus Benar Atau Tidak Suatu Saat Bisa Naik Suatu Saat Bisa Turun Jatuh Dan pada Saat Jatuh Itu Dia Menjadi Orang Yang Emosional Dia Marah Dia Tidak Toleran Pada Anaknya Anaknya Nomor Satu Menjadi Objek Penderita Sama Dengan Saya Kebetulan Anaknya Ini Perempuan Dia Tampar Dia Pukul Bahkan Kalau Dia Begitu Marahnya Sampai Meluap Karena Saking Putus Asanya Kecewanya Dengan Bisnis Yang Dia Lakukan Anaknya Itu Dia Masukkan Ke Kamar Dia Kunci Dan Bapak Ibu Apa yang terjadi Dengan Anak Itu Anak Itu Tumbuh Menjadi Seorang Perempuan Yang Tomboy Dia Dia Mengatakan Saya Laki Laki Kok Dia Tidak Pernah Mau Punya Rambut Panjang Dia Potong Pendek Dibelikan Oleh Ibunya Boneka Dia Lemparkan Saya Mau Kapal Kapalan Saya Mau Pedang Saya Ingin Pisau Betul Betul Muncul Seperti Laki Laki Akibat Dari Apa Akibat Daris Bapaknya Yang Hidupnya Hanya Untuk Kerja 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 Bahkan Istrinya Pun Menderita Istrinya Itu Punya Mimpi Romo Saya Itu Punya Mimpi Hidup Keluarga Baik Baik Tenang Saja Romo Udah Pas Pasan Juga Cukup Udah Cukup Gak Perlu Banyak Banyak Mobil Sampai Empat Lima Kita Butuh Satu Dua Cukup Untuk Kita Bapaknya Ini Tidak Romo Beda Dia Selalu Ingin Banyak Akhirnya Karena Waktunya Habis Untuk Mencari Uang Waktu Yang Diberikan Untuk Istri Dan Anak 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 Ini berkata Saya Belum Pernah Dipeluk Oleh Ayah Saya Belum Pernah Ayah Main Dengan Saya Saya Suka Menangis Pastur Kalau Melihat Teman-teman Main Dengan Papa Mamanya Lari-lari Aku Tidak Pernah Pastur Ini Yang Dikatakan Tuhan Jadi Tuhan Tidak Pernah Menyalahkan Uang Tidak Maka Hati-hati Hati-hati Berkat Rezeki Belum Tentu Dari Tuhan Setan pun Bisa Memberikan Percaya Atau Tidak Dari Mana Coba Dari Mana Saya Tes Dulu Ibu Main Percaya Dari Mana Jangan So Tau Dari Mana Salah Jawab Keluar Dari Mana Bu Eh Saking Pundi Saking Pandaan Orang Ditanya Dari Mana Ibunya Taunya Saking Pandaan Dari Kitab Suci Betul Betul Tepuk Tangan Untuk Ibu Benar Tapi Jangan Tanya Kitab Suci Yang Mana Lupa Romo Betul Ya Betul Saya Juga Tahu Bu Apa Dalam Kitab Suci Dikatakan Bahwa Manusia Pada Saat Mencintai Uang Menjadi Salah Karena Apa Akhirnya Orang Itu Harus Mengorbankan Orang Tidak Punya Tidak Bisa Antara Sukses Dan Hidup Keluarga Yang Baik Harus Memilih Tidak Bisa Sukses Lalu Keluarganya Baik No 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 Kau Harus Memilih Salah Satu Ini Mungkin Yang Dikejar Tidak Akan Banyak Tetapi Anda Punya Hubungan Yang Baik Dengan Keluarga Anda Loh Pak Maaf Anda Bekerja Banting Tulang Itu Untuk Siapa Istri Dan Anak Anak Setuju Setuju Tetapi pada saat Anda punya waktu habis untuk bekerja Anak-anak tidak mencintai dan tidak menghargai Anda Apa enggak sakit itu Apa enggak sedih itu Seorang bapak menangis Pada saat anaknya SMP Ke mal Digandeng Begini Jalan Lalu anaknya ngomong Pak udah jangan gandeng-gandeng Malu Kayak film India aja Tak lama kemudian Dua minggu berikutnya Bapaknya ini ngeliat Anaknya dengan pacarnya Digandeng Dan tenang sekali Lalu bapaknya berkata Ya Tuhan Aku Seng ngeipangan Seng pena Anda Mengerti maksud saya Mengerti Jadi Anda Diberi berkat oleh Tuhan Kalau Tuhan memberi berkat Pasti untuk kebaikan Tapi kalau roh jahat Memberi berkat Pasti untuk menjebak Dan menjerumuskan Anda Yesus pun Dikatakan waktu Dicobai Di gunung Padanggurun Setan berkata Tunduk padaku Hormati aku Semua kuasa di dunia ini Akanku kasih Kepadamu Jadi setan itu bisa memberkati Bisa Jadi pada saat manusia Diberkati Kita harus sadar Apakah pemberian ini Pemberian dari Tuhan Membuat saya Mempunyai hati Yang berbelas kasih Atau Makin kenceng Nah rohnya Hati-hati Bapak Ibu Apa yang saya mau katakan Berkat itu bisa Menjebak kita Bisa memberangus kita Kalau kita tidak Hati-hati Kita bisa Menjatuhkan kita Akhirnya yang Paling utama Yang harus kita Kasihi Tidak punya Waktu untuk Mengasihinya Oleh karena itu Yang kedua Kita punya pengalaman Marah Benci Hidup bersama orang lain Tidak selamanya Baik Setuju? Saya Berubu Pak Ibu Ibu Waktu pacaran Pertanyaan saya Ibu Waktu Dengan Bapak Merasa cocok atau tidak? Waktu pacaran dulu Cocok Lihat Ibunya berkata cocok Suaminya kadang-kadang Jujur sekali Ya waktu pacaran Cocok Cocok Sudah menikah berapa tahun Bapak? 20 tahun 20 tahun Sekarang cocok atau tidak? Ibu merasa cocok atau tidak Dengan Bapak? Ya sudah Lepaskan saja Bapak lebih mencintai Yang sebelahnya Bapak Ibu Betul sekali apa Kata Bapak Dulu Waktu pacaran Memang cocok Dulu Karena dicocok-cocokkan Tidak suka pun disuka-sukakan Karena apa? Ingin mengambil hati Ya tak? Jadi apa yang mau saya katakan Saya tuh 45 menit lagi Atau waktunya habis? Enteh? Oh habis Sebentar lagi saudara-saudara Sebentar lagi Saya ngomong-ngomong apa tadi? Jadi dalam hidup bersama-sama Tidak pernah kita bisa menemukan kecocokan Tidak Tapi pertanyaannya Apakah di dalam perkawinan setelah merasa tidak cocok Harus kita lepaskan? Kenapa? Jangan pernah lupa Di dalam perkawinan ada Tiga yang berjanji Suami Istri Siapa yang ketiga? Saya ulangi Di dalam perkawinan ada Tiga person yang berjanji Suami Istri Tuhan Betul 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 Bapak Ibu Dalam perkawinan katolik Anda berjanji Ada tiga person Suami Istri Dan Tuhan Jadi kalau mau cerai Tolong tanyakan pihak ketiga dahulu Jelas Bapak Ibu? Jelas nasehat saya? Cerai? Boleh Boleh Tanyakan pihak yang ketiga Anda langsung disambar petir Jadi kalau tidak cocok Ada kemarahan Ada kejengkelan Wajar Wajar Di dalam hidup bersama selalu Ada kemarahan Tidak pas Dulu saya masih menjaga Hati-hati Setelah menikah Semua terbuka Betul atau tidak? Di depan siapa? Saya mau tanya Bapak ini Padahal romoh Saya lupa romoh Saya mau tunjuk Di depan siapa Bapak Telanjang tidak malu? Salah Kata saya itu romoh Di depan siapa seorang istri Teranjang tidak malu? Suaminya Betul Suaminya Dan suami tetap menerima Sampai sekarang Walaupun bentuknya sudah tidak beraturan Saudara-saudara Grinjel neng dindi Bu jangan tersinggung Saya ingat ada satu romoh Didatengin sama ibu-ibu Ibu-ibu di Bandung Kadang-kadang kan Apa namanya? Heboh Pakai tank top Segini Lalu Lalu pastur tua itu datang Langsung teriak Ibu itu sabuk dari mana? Kok lobangnya cuma satu? Jadi Hidup bersama orang lain Bersama orang yang dicintai Tidak pernah mungkin kita tidak pernah ada konflik No! Ada! Ada! Justru konflik itu Akan membuat saling mengerti Satu sama lain Saya teruskan dahulu boleh? Boleh ya? Sorry saya hajar dulu sebentar Kalau yang tidak tahan mau siopien Ada karet panitia menyediakan Kata Taleni ben gede Jadi Di dalam kehidupan Tadi ada tiga Kemewahan Keserakahan Lalu apa yang kedua? Kemarahan Kejengkelan Dan ketiga Penderitaan Penderitaan Sakit Dan pengorbanan Itu punya tujuan Coba angkat tangan Siapa dalam hidupnya Tidak punya penderitaan Angkat tangan silahkan Anda layak masuk rumah sakit jiwa Manusia yang normal Pasti punya penderitaan Setuju Roma Widodo? Setuju sekali Kelihatan dari wajahnya Penuh penderitaan Jadi penderitaan Semakin berat Kalau kita tidak tahu Tujuannya apa Pertama Penderitaan Itu memimpin Seseorang pada Pertobatan atau perubahan Membangun kebaikan Dalam diri orang tersebut Apa artinya? Kalau saya menderita Berarti ada sesuatu yang tidak beres Tuju atau tidak? Contoh Badan saya sakit Berarti ada yang tidak beres Dengan badan saya Benar Berarti apa yang harus saya lakukan? Berobat Minum obat Bereskan Itu kalau badan Jadi kalau di dalam hati pun Sama Ada rasa sakit Ada rasa kecewa Berarti ada yang tidak beres Di hati anda Di batin anda Bagaimana caranya Bereskan Bereskan Jangan dilupakan Tidak bisa Penderitaan Tidak bisa dilupakan Muncul lagi Muncul lagi Apalagi yang membuat Menderita adalah Pasangan anda Yang bedudul Bedudul Mencudul Oh tak celuret Saya ingat Waktu kecil Ada setukang sate Madura Pak Korting yang tak celuret Jadi Kalau ada Sesuatu yang Membuat sakit Menderita Itu berarti Ada sesuatu yang harus kita Rubah Sama Saya pun sangat Percaya Bila di dalam Usaha anda Ada Kekacauan Ada Kenapa kok Drop terus Kenapa kok Nggak beres Berarti ada sesuatu Yang harus Dibereskan Ini adalah Tanda Bahwa saya harus Bertobat Harus Merubah Contoh saja Bisnis sekarang Beberapa Bulan yang lalu Di Entah RCT TVRI Atau apa Mengatakan Bahwa mal-mal Makin lama Makin surut Pembelinya Kenapa Online Online Orang bisnis saja Harus membuat Perubahan kok Apalagi hidup kita Sama Kalau anda berkata Kenapa Yang bisa itu Saya kok Nggak pernah Dapet sesuatu Berarti ada Sesuatu yang salah Jangan Nyalahkan Romonya Karena Umat Katolik itu Paling Pinter Komentar Terlalu Banyak Komentator Di gereja kita Ini Tapi Suruh Maju Ya tetap Raisa Apa-apa Apalagi Kalau di gereja Sudah banyak Pilihan Para pasturnya Langsung Ah Sengiki Romone Sui Apes Tenan Bagaimana Mungkin Mendapat Berkat Tuhan Orang Amar Romonya Sudah Maidu Tahu Mau itu Terserah Anda yang Jawa Saya bukan Jawa Saya Batak Maidu Flores Flores Ya itulah Katanya Kita sudah Tidak Percaya Maka Kita tidak Akan Mendapatkan Apa-apa Kenapa Orang-orang Katolik Di gereja Katolik Kurang ada Sukacita Kurang ada Roh Kudus Kurang ada Anda Yang tidak Mau Terbuka Anda Terlalu Kurnian Tidak Enak Lektor Tidak Jelas Tapi Pinter Komentar Kolektinya Tetap 5.000 Rupiah Sinting Namanya Jangan Tepuk tangan Bertobatlah Ya Allah Malah Tepuk tangan Disyukuri Dasar Orang Pasuruan Jadi Perhatikan Penderitaan Itu Harusnya Membuat Kita Bertaubat Karena Apa Ada Sesuatu Yang Salah Dengan Hidup Saya Kedua Penderitaan Itu adalah Salah Satu Undangan Bagi Kita Untuk Bersama Menderita Bersama Yesus Bapak Ibu Jangan Lupa Bahwa Yesus Itu Menyelamatkan Kita Lewat Penderitaan Amin Jadi Kalau Anda Mengikuti Ekaristi Satu Setengah Jam Kotbah Pasturnya Tidak Jelas Itulah Penderitaan Bersama Yesus Anda Harus Setia Jadi Jangan Sampai Dalam Ekaristi Kita Mempersembahkan Penderitaan Yesus Anda Pun Harus Menderita Dan Yang Terakhir Penderitaan Itu Melembutkan Hati Kita Saya Kecil Hidup Dalam Keluarga Yang Sangat Sederhana Kami Kalau Kemana Mana Naik Bus Malam Saya Kalau Pulang Dari Bandung Menuju Muntilan Naik Bus Malam Bandung Cepat Dan Selalu Kalau Bapak Ibu Saya Dengan Adik Saya Hanya Beli Dua Kursi Saja Bapak Bapak Saya Itu Paket Hemat Selalu Dan Saya Suruh Duduk Di Dekat Mesin Itu Tau Kan Di Dekat Mesin Supir Itu Lelunggo Nengkene Enak Supply Supir Dan Karena Pastor Eko Ini Blow On Ngikutin Aja Lalu Saya Kan Waktu Kecil Kan Bodoh Sekarang Tambah Bodoh Saya Ngomong Pak Kok Anget Nengkono Yopak Oh Itu Ada Penghangat Ngeling Dan Kita Kalau Kemana-mana Ke Jawa Tengah Waktu itu Tidak Naik Mobil AC Selalu Non AC Murah Empat Yang Pergi Bayar Dua Sampai Ketempat Dan Non AC Suatu Hari Adik Saya Yang Masih Kecil Menangis Terus Terusan Sampai Seluruh Bus Tidak Bisa Tidur Dan Semua Marah Menggerutuh Dan Akhirnya Supirnya Rupanya Tidak Tahan Dia Berhentikan Di Pinggir Ibu Saya Suruh Keluar Dahulu Suruh Supaya Dingin Menidurkan Dahulu Jujur Saat Itu Saya Melihat Ibu Saya Menangis Dan Saya pun Nangis Tuhan Nolong Soh Sekali Jadi Orang Miskin Tuhan Saya Sedih Sudah Semua Orang-orang Pada Melihat Kami Marah Gitu Karena Adik Saya Menangis Terus Sampai Akhirnya Bus Harus Berhenti Ibu Turun Dengan Air Mata Saya Melihat Dan Itu Mengakibatkan Apa Saya Kalau Misa Tidak Pernah Menegur Ibu-ibu Yang Bawa Bayi Teriak Teriak Tidak Saya Pernah Tahu Jadi Seorang Ibu Yang Menangis Malu Maka Saya Kalau Misa Ada Anak Lompat 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 Anaknya Tuhan Meng Bandel Rapopo Boe Sopo Sik Jadi Lihat Apa yang Saya Mau Katakan Penderitaan Itu Membuat Kita Makin Lembut Pada Penderitaan Orang Lain Dan Akhirnya Mari Kita Lihat Setiap Penderitaan Itu Sangat Unik Apa Artinya Sangat Unik Pertama Penderitaan Tidak Bisa Digantikan Tidak Penderitaan Itu Hanya Anda Sendiri Yang Bisa Menerima Dan Menanggungnya Titik Kemarin Saya harus Menguatkan Seorang Anak Yang Ibunya Tiba-tiba Kanker Padahal Ibunya Baik Sekali Super Baik Tidak Hanya Pada Anak 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 Tetangganya Pun Begitu Baik Tapi Tiba-tiba Kena Kanker Langsung Stadium Yang Mematikan Dan Anaknya Teriak Pada Saya Romo Kalau Boleh Aku Saja Yang Sakit Jangan Mama Mama Adalah Harta Satu-satunya Bagi Aku Tidak Bisa Jadi Penderitaan Itu Justru Harus Kita Terima Karena Apa Karena Penderitaan Itu Adalah Proyek Tuhan Membentuk Saya Jadi Allah Itu Membentuk Saya Memang Lewat Penderitaan Salah Satunya Tapi Tidak Akan Diberi Penderitaan Terus Cobaan Yang Engkau Alami Tak Melebihi Kekuatan You See Allah Kita Allah Baik Maka Penderitaan Tidak Hanya Tidak Bisa Digantikan Dan Penderitaan Itu Berat Atau Ringannya Tergantung Dari Kepasrahan Dan Ketulusan Yang Menerimanya Kalau Orang Itu Pasrah Menerima Penderitaan Seberat Apapun Tetap Membuat Dia Suka Cita Walaupun Kita Berkata Bu Edan Ibu Punya Suami Yang Seperti Itu Tapi Ibu Tetap Suka Cita Karena Saya Sudah Pasrah Saya Sudah Nerima Lihat Seperti Romo Widodo Ini Bapak Ibu Yang Terkasih Saya Sangat Kagum Baru Kemarin Bertemu Kembali Dengan Romo Widodo Kita Makan Enak Dijamu Oleh Pak Teguh Makanannya Enak Romo Widodo Hanya Sedikit Saja Makannya Tidak Tertarik Oleh Kita Semua Ya Lihat Ayo Romo Banyak Ayo Tambah Lagi Cukup Terima Kasih Ini Ini Orang Yang Sudah Pasrah Artinya Tuhan Kalau Mau Memanggil Silahkan Beliau Tidak Iri Dengan Pastur Pasturnya Yang Segala Dimakan Dak Tadi Kami Makan Duren Lep Romo Widodo Cuma Nyentuh Enak Romo Josh Kalau Orang Sudah Hidup Spiritualnya Tinggi Beda Saudara Saudara Menyentuh Pun Sudah Menikmati Jadi Ibu Ibu Hati Hati Kalau Dissentuh Jadi Bapak Ibu Lihat Penderitaan Yang sama Bertemu Dengan Orang Yang Berbeda Apakah Akibatnya Sama Atau Berbeda Berbeda Betul Tergantung Apa Kepasrahan Menerima Orang itu Atau Tidak Jadi Ada Pastur Pastur Yang Berat Hidupnya Kenapa Romo Tidak Kawin Tidak Kawin Menderita Aku Menderita Tapi Ada Pastur Yang Penuh Sukacita Penuh Kebahagiaan Nah Kalau Penderitaan Itu Tergantung Jadi Jangan Takut Kalau Kita Meneteskan Air Mata Karena Air Mata Itu Adalah Tanda Kepasrahan Saya Menderita Bahwa Saya Mau Menderita Dengan Penuh Kasih Bukan Dengan Dresulo Bu Pak Mbok Dikasihani Saya Ini Salah Siti Rapopo Toyor Salah Dresulo Ini Yang Paling Kenceng Ini Bayar Repot Oh Oh Gratis Susahnya Kalau Gratis Banyak Protes Gratis Lagi Maaf Kalau Saya Salah Mengucapkan Tapi Mengerti Artinya Jadi Kalau Orang Meneteskan Air Mata Dia Mau Penderitaan Itu Dengan Penuh Kasih Ya Tuhan Saya Terima Penderitaan Itu Maka Kasih Itu Bukan Hanya Mau Menerima Berkat Tetapi Juga Dengan Penuh Kasih Saya Harus Berani Memberikan Berkat Sekali Lagi Kasih Itu Tidak Hanya Membuat Orang Bau Bersyukur Menerima Berkat Tetapi Kasih Pun Adalah Kekuatan Untuk Bersyukur Memberikan Berkat Maka Lihat Jakobus Berkata Apa Gunanya Saudaraku Jika Seorang Mengatakan Bahwa Ia Punya Iman Tapi Tidak Punya Perbuatan Omong Kosong Maka Di dalam Lumen Gensium Anggota Gereja Yang Tidak Bertambah Dalam Cinta Kasih Dia Terdaftar Hanya Badannya Saja Di Dalam Gereja Katolik Hatinya Tidak Di Dalam Gereja Maka Kalau Orang Yang Tidak Punya Perbuatan Kasih Bukan Saja Tidak Diselamatkan Malahan Akan Diadili Lebih Keras Ini bukan Kata-kata Saya Lumen Gensium Karena Orang itu Tahu Tapi tetap Tidak Mau Bertobat Itu dia Maka Bapak Bapak Yang Terkasih Saya Kalau Seminar Jangan Macem-macem Saya Selalu Diundang Dan Panitia Selalu Punya Misi Khusus Di Malang Saya Harus Membantu Mereka Yayasan Kematian Mobil Kematian Dan Tanah Disini Bapak Ibu Yang Terkasih Jangan Mulai Gelisah Dengarkan Tahu Saya Dengarkan Dahulu Gereja Pasuruan Ini Didirikan Paling Tua Di Keuskupan Malang 1800 Sekian Aku Lupa Belakangnya 1800 Sekian Tapi Dari 1800 Sampai Sekarang Lihat Tidak Punya Menara Lonceng Gereja Anda Tahu Bagi Gereja Katolik Lonceng Gereja Adalah Tanda Umatnya Supaya Mengingatkan Apa Angelus Doa Malekat Tuhan Jam 6 12 6 Selama Ini Di Gereja Pasuruan Yang Bunyi Loncengnya Pastur Widodo Neng 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 Lihat Sampai Monyong Mulutnya Maka Bapak Ibu Tolonglah Sudah Penuh Penyakit Monyong Buat Menara Gereja Satu Tahun Tidak Berdiri Berdiri Tolonglah Daripada Nanti Beliau Jadi Menara Gereja Bapak Ibu Yang Terkasih Saya Yakin Anda Adalah Orang Orang Terberkati Berapapun Yang Anda Beri Jangan Kurang Dari 100 Ribu Sedara Sedara Berikan Untuk Kolekte Ini Kita Akan Serahkan Semuanya Kepada Gereja Untuk Mendirikan Menara Lonceng Mereka Mengatakan Butuh 150 Juta Rupiah Hah Saya Yakin Tuhan Allah Menggelakkan Hati Anda Semua Tepuk Tangan Saya Yakin Anda Yang Hadir Disini Adalah Orang Orang Yang Penuh Kasih Kalau Tidak Punya Kasih Tolonglah Kasian Pada Romo Ini Saya Waktu Datang Beliau Datang Mencucurkan Air Mata Adikku Tolong Aku Mimpiku Sebelum Aku Beristirahat Makanya Nyumbang Yang Banyak Kalau Nggak Mau Dipanggil Tuhan Untuk Lonceng Gereja Di Gereja Pasuruan Ini Bapak Ibu Tuhan Memberkati Saya Kembali Kepada Anda Setelah Kujian Yang Satu Ini Amin Baik Bapak Ibu Yang Terkasih Kita Mengatakan Siapa Yang Bisa Mengajari Kita Tentang Kasih Tuhan Tuhan Bukan Hanya Mengajari Tuhan Memperlakukan Manusia Dengan Penuh Kasih Bahkan Santo Agustinus Berkata Menarik Sekali Tuhan Kalau Mau Menghukum Manusia Sering Menunda Nunda Kalau Manusia Salah Dihukum Oleh Tuhan Ditunda Oleh Tuhan Tuhan itu Selalu Jangan Sekarang Jangan Ditunda Tapi Untuk Mengasihi Tuhan Tidak Pernah Menunda Itu Hebatnya Tuhan Betapa Indahnya Kasih Allah Untuk Kita Maka Kalau Kita Berkata Ajari Tuhan Seperti Engkau Mengasihi Kami Karena Engkau Mengasihi Kami Tidak Tergantung Kami Contoh Saja Contoh Contoh Yang Gampang Bapak Ibu Kan Misa Betul Atau Tidak Sering Misa Syukur Pada Allah Nah Misa Itu Yang Ini Dengan Yang Ini Beda Yang Ini Misanya 15 Menit Sebelum Misa Sudah Datang Doa Rosario Dan Puasa Dahulu Satu Jam Sangat Kusyuk Yang Ini Datangnya Pas Mau Komuni Jadi Jangan Tersinggung Contoh Yang Ini Datangnya Pas Mau Komuni Sudah Begitu Mau Komuni Itu Dia Baru Selesai Makan Bak Pau Bacang Dan Bak Bak Segala Galanya Jadi Masih Disini Nyelip Bacang Dagingnya Masih Sekelihatan Gak Puasa Dulu Lalu Terima Komuni Lalu Imam Romo Widoto Berkata Tubuh Kristus Kepada Yang Ini Orang Orang Yang Kudus Menyiapkan Tubuh Kristus Yang Wedus Contoh Contoh Jangan Tersinggung Dikatakan Tubuh Kristus Pertanyaan Saya Anda Tidak Layak Anda Tidak Menyiapkan Anda Tidak Puasa Dulu Apakah Anda Menerima Tubuh Kristus Ya Saya Ulangi Lagi Umat Keuskupan Malang Yang Saya Hormati Dan Surabaya Karena Ada Paco Ini Menerima Tubuh Kristus Pasti Betul Atau Tidak Karena Mereka Menyiapkan Dengan Hati Yang Suci Dan Persiapan Untuk Menyambut Tuhan Yang Ini Bukan Para Kampret Ini Langsung Datang Wah Isi Pas Pas Komuni Yo Ngantri Yo Datang Amat Tubuh Kristus Apakah Anda Menerima Tubuh Kristus Atau Bukan Bapak Ibu Yang Terkasih Allah Bukan Anda Untung Anda Tidak Jadi Tuhan Walaupun Anda Tidak Pantas Tetap Tubuh Kristus Itu Hebatnya Tuhan Langsung Ibu-ibu Tolong Inilah Tuhan Karena Terlalu Baik Maka Kita Seringkali Kurang Ajar Karena Tuhan Terlalu Baik Tuhan Itu Memberkati Kita Walaupun Kita Tidak Layak Diberkati Itu Hebatnya Tuhan Jadi Walaupun Anda Tidak Siap Allah Itu Adalah Kasih Maka Barang Siapa Tidak Mengasihi Ia Tidak Mengenal Allah Sebab Allah Adalah Kasih Maka Di Dalam Injil Berkali-kali Para Penginjil Menekankan Bagaimana Caranya Mengasihi Menarik Kasih Adalah Hukum Utama Dan Pertama Dalam Perintah Yesus Yesus Tidak Hanya Ngomong Tidak Hanya Dia Berkata-kata Tetapi Juga Tindakan Dia Penuh Kasih Lihat Waktu Ada Wanita Yang Berdosa Dia Berkata Apa Kemana Yang Lain Aku Pun Tidak Akan Menghukum Engkau Pergilah Dan Jangan Berbuat Dosa Lagi Siapa Lagi Yang Diampuni Dosanya Kepala Pemungu Cukai Ingat Siapa Saya Ingat Sekali Sakius Itu Karena Suatu Hari Guru Bina Iman Ceritanya Semangat Sekali Di hadapan Anak-anak Dia Diajari Kalau Guru Itu Bercerita Harus Dengan Mimik Supaya Anak-anak Tertarik Lalu Guru Ini Dengan Semangat Anak-anak Saya Mau Cerita Lalu Anak-anak Ya kak Cerita kak Cerita apa kak Diam Anak-anak langsung Diam Pada suatu hari Yesus berjalan Ke kota Yeriko Dia mau Melewati Kota itu Kota itu Besar Dia Lihat Bangunannya Tinggi-tinggi Dan Yesus Banyak Pengikutnya Yesus Superstar Si kakak Ini Supaya Anak-anak Makin Tertarik Karena Yesus Supertar Banyak Sekali Anak-anak Yesus Minta Foto Minta Foto Lalu Tiba-tiba Yesus Sampai Ketengah Kota Yeriko Dia Lihat Ada Pohon Arah Lalu Yesus Melihat Ada Seseorang Disitu Dan kemudian Yesus Bertriak Hoi Lazarus Turun Anak-anak Saat itu Protes Seperti itu Juga Lalu Si kakak Ini Sudah Gemetar Salah Tapi Namanya Kalau orang Sudah Tampil Tidak Boleh Memperlihatkan Kesalahannya Lalu Dia sadar Anak-anak Sakius Sakius Bukan Lazarus Lalu Si kakak Itu Tidak Mau Kalah Dia Langsung Teriak Yesus Tetap Melihat Ke atas Dan Yesus Bertriak Lazarus Lalu Anak-anak Bukan Lazarus Sakius Lalu Si kakak Yesus Sekali Lagi Berteriak Lazarus Turun Itu kan Bukan Tempatnya Kamu Itu kan Harusnya Tempatnya Sakius Yesus Berkata Kepada Sakius Sakius Naik Ke atas Bapak Ibu Lihat Di dalam Tindakan Tindakan Yesus Selalu Menunjukkan Belas Kasih Maka Yesus Tidak Hanya Mengajarkan Perintah Utama Dan Pertama Adalah Kasihlah Tuhan Dengan Segenap Akal Budimu Tetapi Juga Mencintai Sesamamu Seperti Engkau Mencintai Dirimu Sendiri Maka Kasih Itu Menjadi Identitas Orang Katolik Bapak Ibu Apa Artinya Identitas Identitas Itu Ya Harus Nerap Saya Identitasnya Pastur Maka Harus Pakai Salib Karena Saya Pastur Saya Tidak Boleh Malu Karena Saya Imam Bapak Bapak Pun Sudah Punya Istri Harus Pakai Identitas Cincin Kawin Pakai Anda Sudah Terikat Jangan Sudah Dijual Lagi Cincin Kawin Itu Adalah Tanda Bahwa Istri Akan Selalu Dipikirkan Jangan Pergi Jalan Jalan Tak Cabut Ben Lali Bojone Identitas Jadi Walaupun Ada Wanita Lain Yang Berkedip Pada Anda Anda Langsung Mengatakan Sudah Menikah Maaf Saya Bisa Tersenyum Pada Anda Dan Menikmat Bersama Anda Pulang Saya Menghadapi Harimau Besar Identitas Jadi Jangan Pernah Malu Menunjukkan Identitas Anda Jadi Tolong Selalu Saya Suka Bahagia Kalau Melihat Suami Istri Jalan Berdua Bareng That's Good Itu Adalah Pasangan Yang Sakinah Mawada Dan Waroh Serta Berkah Kadang-kadang Saya Tanya Pada Pasangan Yang Sudah Saya Berkati Perkawinannya Pak Gimana Suaminya Berkembang Romo Apa Maksudnya Pak Dulu Waktu Pacaran Segini Sekarang Dua Tangan Romo Jadi Kalau Suami Istri Harus Identitasnya Bersama Maka Tolong Jangan Pernah Malu Memperkenalkan Pasangannya Kadang-kadang Suami Pak Ibu Di mana Di pojok Yang gendut Sendirian Peganya Melukai Sang Istri Jangan Pernah Lupa Janji Anda Dengan Pihak Yang Ketiga Adalah Apa Saya Akan Setia Bersama Memengabdikan Diripadamu Dalam Untung Dan Malam Suka Dan Duka Sehat Dan Sakit Maklum Janjinya Cuma Sekali Seumur Hidup Selali Dalam Sehat Dan Sakit Untung Dan Malang Romo Ingat Itu Tidak Ada Yang Berjanji Dengan Romo Seperti Itu Jadi Romo Kalau Sakit Pergi Dari Pasuruan Ini Suami Istri Tidak Mereka Tetap Akan Bersatu Lihat Jadi Suami Istri Harus Disitu Panggilannya Apa Saling Menyelamatkan Itu Identitasnya Disitulah Letaknya Keselamatan Dalam Perkawinan Selalu Berdua Identitas Perkawinan Maka Saya Suka Dalam Seminar Saya Suami Istri Saya Suruh Ngobrol Pak Bu Tolong Berdua Ngobrol Ngobrol Apa Romo Kalau Kita Suruh Ngobrol Ujung Ujung Ribut Apalagi Dua-duanya Tua Tuli Dua-duanya Bu Mur Keke Mur Mur Apa Bu Ber Mur Oh Bu Ber Jadi Bapak Ibu Yang terkasih Kalau Perkawinan Punya Identitas Apa Saling Menyelamatkan Saling Menyelamatkan Istri Dipanggil Oleh Tuhan Untuk Menyelamatkan Suami Dan Suami Dipanggil Tuhan Untuk Menyelamatkan Istri Maka Memang Harus Terima Itu Istilah Saya Setiap Saya Datang Ke kota Manapun Bapak Bapak Langsung Berkata Oh Ini Romo Hauce Puhauce C Perkawinan Itu Enak Seng Seng Ngireng Pie Seng Kuteh Pie Seng Abu Abu Pie Seng Belang Pie Koleksi Baru Seleksi Setelah Seleksi Resepsi Nah itu Langkahnya Jelas Jangan Cuma Satu Langsung Resepsi Bodoh Saya Tidak Mau Mengatakan Itu Pada Pak Harjo Karena Pak Harjo Itu Cinta Mati Pada Istrinya Dari SMA Ya Pak Cinta Mati Setelah Mencintai Mati Sekarang Jadi Lihat Kalau Sebelum Menikah Buka Mata Lebar Lebar Pilih Yang Benar Benar Anda Berkata Bukan Cantik Jangan Cari Istri Yang Cantik Banyak Yang Menggoda Cari Yang Jelek Bapak Ibu Doakan Terus Istri Anda Akan Berubah Betul Makin Lama Akan Makin Cantik Yang Cantik Makin Lama Akan Makin Jelek Jadi Kalau Anda Sudah Sejak Awal Melihat Istri Jelek Menjadi Baik Sedikit Jadi Tuhan Dia Menjadi Sumber Suka Citaku Indah Sekali Sekarang Dia Tapi Kalau Sudah Cantik Makin Tua Ya Tuhan Melar Neng Dindi Tuhan Jadi Saudaraku Yang Terkasih Identitas Sebagai Suami Istri Memang Hidup Di Dalam Kasih Menyelamatkan Kita Memikirkan Apa Si Yang Mau Dimaui Oleh Istri Istri Juga Memikirkan Apa Yang Dimaui Suami Pernah Ngobrol Atau Tidak Tidak Pernah Setelah Pasangan Hidup Tidak Pernah Ngobrol Bu Oh Anaknya Yang Ngobrol Malahan Pasangan Itu harus Tahu Apa Yang Diharapkan Oleh Suami Suami Tahu Apa Yang Diharapkan Oleh Istri Jangan Jangan Mengandaikan Saya Tahu Apa Yang Disenang Oleh Suami Belum Tentu Belum Tentu Pas Jadi Bapak Ibu Yang Terkasih Allah Memang Menyatukan Dalam Perkawinan Dua Pribadi Yang Berbeda Untuk Apa Saling Melengkapi Saling Melengkapi Jadi Bapak Ibu Yang Terkasih Jangan Pernah Lupa Identitas Kristiani Di Dalam Kehidupan Kita Apapun Panggilan Kita Adalah Kita Harus Mengasihi Bahkan Di Dalam Lumen Gensium Dikatakan Gereja Adalah Persekutuan Iman Umat Persekutuan Umat Dalam Iman Harapan Dan Kasih Jadi Kalau Kita Mau Menjadi Sahabat Bagi Sesama Persekutuan Harus Diwarnai Iman Harapan Dan Kasih Dan Yang Terbesar Di antara Semuanya Adalah Apa Betul Pinter Semuanya Anda Tapi Pada saat Suruh Praktek Berat Sekali Betul Atau Tidak Maka Di rumah Retret Itu Seringkali Kami Mengatakan Retret Ini Kayak Tomat Di rumah Retret Tobat Balik Kumat Di rumah Retret Saya Langsung Saya Akan Mencintai Suami Saya Saya Akan Merima Suami Saya Apa Adanya Saya Pulang Saya Akan Peluk Suami Saya Pas Pulang Lihat Suaminya Rasido 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 Aku Rasudi Aku Jangan 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 Orang Tua Anak Anak Pun Sama Saya Kalau Di rumah Retret Gampang Membuat Anak Anak Retret Nangis Apalagi Retret SD Matikan Lampu Nyalakan lilin setel lagu Dido'a ibuku Namaku disebut Anak-anak mari kita ingat mamah kita Langsung gampang Bayangkan mamah kalian Pernah bersedih menangis Maaf 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 Langsung guleng-guleng Anak nangis Tapi besoknya setelah retret Kan saya mereka sudah beres Sudah selesai nangisnya Besoknya misal Saya tanya kepada anak-anak Laki-laki saya tanya duluan Karena laki-laki seringkali otaknya kosong gitu ya Saya tanya Nah kemarin kenapa kamu nangis Oh rumah saya nangis karena dia nangis Dia nangis saya juga jadi nangis Oh nangis kok solider kata saya itu Lalu saya tanya anak perempuan Nah kamu kenapa nangis Romo saya nangis karena ingat mama papa romo Kamu udah salah romo Nah betul Menyesal Menyesal romo Bagus Pulang ke rumah Minta maaf Peluk cium papa mama Apa reaksi anak-anak? Menyesal atau tidak? Menyesal romo Menyesal sekali Siapa yang salah? Kami romo yang salah Bagus Pulang Peluk Minta maaf Kenapa? Malu romo Malu Malu Hati-hati Orang tidak bisa mengungkapkan kasih Seringkali karena apa? Ma Gengsi Dia yang salah Gue yang duluan ngomong Sorry Kret Betul bu? Betul? Bertobat lah Gengsi Maka saya kadang-kadang sedih Ada suami istri Maaf ya Suami istri sudah bertahun-tahun menikah Tidak pernah ngobrol lagi dengan pasangannya Suaminya diem Istrinya diem Suaminya sibuk kerja Istrinya sibuk pelayanan Eh danrah Bagaimana bisa Di tempat tidur menang lorororone Saya ingat Ada dua pastor Sharing dengan saya Dia marah-marahan dengan pastor Temannya Dia cuma berdua Ngambek Marah Gak ngomong Lalu pastor yang pastor parokinya Ya seta setingkat dengan pastor Widodo ini Karena sudah tidak mau ngomong lagi Perintahnya ditulis di papan tulis Minggu Eh Minggu pagi Kue Seng Misa Lalu temannya datang Ngeliat Jawab Raiso Lalu pastor parokinya ngeliat Jengkel toh Tulisi Terus Sopo Seng Misa Tanda tangan Dia pergi Nah temannya datang lagi Jawab sama dia Mbo Lalu si pastor ini kan sebagai pastor pimpinan Ya sudah dia nyuruh temannya gak bisa Ya sudah akhirnya dia misalah Datang lima menit sebelumnya Duduk sudah siap-siap Tiba-tiba pastor yang kedua datang juga Terus ya Jarene Raiso Misa Jarene Mbo Liat dua pastor yang tidak bisa berkomunikasi Sekarang waktu kemarin saya membayang Coba suami istri gak bisa berkomunikasi Gak pernah ngomong Nulis di whiteboard Buka baju Wesskanggo Duster Terus Kurang seksi Bayangkan Untuk bercengkrama saja pakai tulisan Terus istrinya Suaminya Gaya apa Istrinya gak mau kalah Kau disini kau disana Aku disini kau disana Liat Saudara ku Konyol Konyol Kalau di dalam rumah tangga cinta Kasih komunikasi mati Gak bisa Kita tidak bisa tahu apa yang dia mau Apa yang dia inginkan Maka kalau di dalam gereja Gereja itu adalah persekutuan Yang berisi kasih Maka harus punya Kasih itu bagaimana Supaya kita bisa berbelas kasih Allah adalah kasih Barang siapa berada di dalam kasih Ia berada di dalam Allah Dan Allah di dalam dia Maka syarat pertama orang bisa mengasihi Orang itu harus tinggal di dalam Allah Jadi orang bisa mengasihi Orang yang tidak pantas dikasihi Kalau dia bisa diam di dalam Tuhan Saya sulit Coba saya selalu ini bertanya Bapak Ibu Apakah benar pernyataan saya ini Orang yang paling sulit saya ampuni Saya maafkan Dulunya adalah orang yang sangat saya sayangi sekali Betul atau tidak? Betul Betul Karena orang yang sangat saya sayangi Saya sudah terbuka sekali Tiba-tiba nyakitin hati saya Kok bisa-bisanya Romo Kok iso-iso-e Saya sudah menyerahkan segala galanya Romo Dia mengkhianatiku Bercumbu dengan wanita yang lain Bapak Ibu ingat para bapak Wanita itu tidak pernah bisa bercumbu Dengan orang yang tidak ada di dalam hatinya Itu wanita Tapi pria Senyuman Anda sudah membuat saya mengerti Romo Widodo ikut tersenyum Mengerti rupanya Saya curiga saudara-saudara Jadi Saya sebagai manusia Tidak pernah mungkin bisa memaafkan Gak mungkin Saya dengan kekuatan saya Kalau saya sudah disakiti Saya tidak bisa memaafkan Saya butuh Tuhan Tuhan tolong saya Supaya saya bisa memaafkan Orang yang sudah menyakiti saya Lihat Bapak Ibu Pada saat ada kekuatan Allah Di dalam hati kita Akhirnya kita bisa berdamai Dan perdamaian itu indah Selalu mengembalikan kasih Selalu mengembalikan suasana Yang nyaman kembali Sekali lagi Harus ada Tuhan Harus ada Allah Maka lihat Bagaimana Yesus berkata Bagaimana di dalam kasih Yesus berkata seperti ranting Tidak berbuah Kalau tidak menetap pada pokoknya Dan ranting itu harus dipotong Dibersihkan Segala marah Jengkel Harus dibersihkan Maka misericordia Fultus berkata apa Melepaskan amarah Murka Kekerasan Dan balas dendam Adalah kondisi Yang diperlukan Untuk hidup penuh dengan Sukacita Jadi kalau orang Mau punya cinta Punya kasih Punya sukacita lagi Orang harus berani Melepaskan Marah Jengkel Kepedihan Dan kesedihan Jangan disimpan Di hati Hanya menyakitkan Dan membuat hidup Anda Semakin Berat Maaf Allah itu Memberikan Sukacita Bukan memberikan Beban Mengapa Hidup menjadi berat Karena Anda yang selalu Ingin menyimpan Beban itu Anda yang selalu Ingin menyimpan Marah Jengkel Terus Tidak mau Melepaskan Yesus berkata Datanglah padaku Kau yang letih Lesu Dan berbeban berat Aku akan memberikan Yusi Kelegaan Bukan berkatakan Datang padaku Kau yang letih Lesu Berbeban berat Aku akan memberikan Beban lagi padamu Enggak Enggak Aku akan memberikan Kelegaan Maka malam ini Bapak Ibu yang terkasih Ini malam Pembebasan Bagi yang percaya Malam ini Adalah Malam Titik Anda Untuk berani Melepaskan Kejengkelan Dan kemarahan Maaf Maaf Selama Anda Memegang Marah Jengkel Keselamatan Jauh Dari hidup Anda Maaf Saya bukan Tuhan Saya hanya menyampaikan Apa yang saya Baca dalam firman Karena Allah adalah Kasih Di dalam Kasih Tidak ada Yang namanya Marah Dendam Dalam Kasih Selalu ada Damai Sukacita Oleh karena itu Malam ini Saya nanti akan Berdoa Silahkan Anda hening Anda ingat Mungkin ada sosok orang Entah itu orang tua Anda Entah itu pasangan Anda Entah itu orang yang sudah meninggal Yang pernah menyakitkan dalam hidup Anda Dan Anda belum memaafkan Anda masih jengkel Kalau mengingat Masih marah kembali Anda mungkin ingat itu saudara Anda Yang menipu Anda Merusak bisnis Anda Ingat Bawa Bawa Saya akan datang Dan akan merciki Anda Air suci Di dalam tradisi gereja Adalah air kehidupan Siapa air kehidupan itu Kristus Maka apa Pada saat Anda mendapatkan air suci Kristus Menolong Anda Membersihkan batin Anda Membersihkan beban Anda Jadi nanti saya minta Anda Mengingat kembali Percayalah Hari ini Tuhan Membebaskan Anda Saya hanya tinggal Ya Tuhan Saya mau Saya mau Dan kalau Anda punya Karena sakit Atau apapun yang selama ini Betul-betul sulit Anda hadapi Menakutkan Percayalah Tuhan Tolong Malam ini Sentuh Jamah Maka pada saat direciki Tolong Rasakan ini adalah Air berkat Maka buatlah Tanda salib Dengan penuh iman Jangan seperti yang saya Waktu lakukan Di Tasikmalaya Pernah Misa Paskah Eh Misa Paskah Misa Paskah kan Misa yang paling panjang Malam Paskah toh Kan Misa Paskah itu Ada Misa Api Lalu Air Karena Misa saya Jam 12 Malam Dengan Anak Muda Lalu Pas Pasti Pas Upacara Api itu Air Jam setengah Dua Lalu mereka sudah Begini-begini Lalu saya jalan Mau percikan Ada lihat Saya atas Satu Anak Muda Beri Lalu saya perciki Cerot Apa kata Anak Muda Anjing Mungkin dia tidak sadar Keras gitu ya Lalu saya lihat Saya perciki lagi Jadi Bapak Ibu Air itu Menjadi berkat Pembebasan Kalau Anda percaya Air itu akan menjadi Air biasa Kalau Anda tidak pernah Mau menerima Rahmat Tuhan Malam ini Maka dari itu Bapak Ibu Mari kita hening Sejenak Saya akan menolong Anda Malam hari ini Kita ingin Kita pulang Bukan hanya dipenuhi oleh firman Tuhan Bukan hanya dipenuhi oleh sukacita Allah Tapi malam hari ini Tapi malam hari ini Kita pun ingin Melepaskan Rasa sakit Rasa kecewa Rasa sedih Yang sudah sekian lama Kita terima Mari kita pejamkan mata kita Bukan hanya dipenuhi oleh sLYA Rasa sakit